Welcome to my channel, channel yang membahas seputar hobby badminton. Jadi pada video kali ini, saya akan mereview spesifikasi dan mengoperasi dua rakyat APAX, yaitu Asgardia Control dan Counter Attack. Jadi selain mereview spesifikasi dan mengoperasinya, saya akan memberikan penilai dan analisisnya. Oke, jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya. APAX Asgardia Control dan APAX Counter Attack, kedua rakyat ini masuk ke dalam kelas legwake atau rakyat ringan. Spesifikasi kedua rakyat ini sebagai berikut. Berbicara soal spesifikasi, kedua rakyat ini memiliki spesifikasi yang hampir sama. Perbedaannya adalah ada pada bagian tipe frame, balance point, dan fleksibilitasnya. Rakyat Asgardia Control, tipe frame-nya adalah compact high speed power plus hexagon throat. Sementara untuk tipe frame counter attack, itu adalah compact high speed muscle. Kemudian untuk balance point-nya, Asgardia Control ada di 298 plus minus 3mm yang masuk ke dalam kelas rakyat HTV. Kemudian untuk balance point counter attack, ada di 300 plus minus 3mm yang juga masuk ke dalam kelas HTV. Untuk fleksibilitasnya, raket Asgardia Control memberi fleksibilitas soft flex. Kemudian untuk counter attack memberi fleksibilitas medium flex. Untuk harga, Asgardia Control dihargai sekitar 300-400 ribuan. Sementara untuk counter attack, dihargai sekitar 300-500 ribuan. Harga ini saya cek di Shopee, dan masing-masing lepak memiliki harganya sendiri-sendiri. Ada yang menjual raketnya saja, atau batangan, dan ada juga yang menjualnya dengan bonus. Seperti, senar, grip, tas, dan bonus pemasangan senar. Kemudian untuk penilaian dan analisis, ada beberapa poin yang akan saya nilai dan analisis, yaitu di smash-nya, karakter, peruntukan raket, apakah itu untuk ganda atau single, kemudian jika ganda, apakah itu untuk main depan atau belagang. Menilai soal smash, Asgardia Control dan counter attack saya bandingkan dengan raket Viterlite 75 yang juga merupakan raket keluaran APAX di kelas raket ringan. Saya memilih membandingkan dengan raket ini karena raket ini memiliki kesamaan spesifikasi dengan Asgardia Control dan counter attack, dengan berat yang sedikit lebih besar. Menurut informasi yang saya dapatkan, Viterlite 75 ini untuk smash rasanya kurang maksimal. Hasil smash-nya tidak mantap. Jika melihat dari berat raket, tentu raket yang masuk ke dalam kelas raket ringan, smash-nya tidak dapat dimaksimalkan. Berbeda jika dibandingkan dengan raket yang lebih berat. Dan memang benar, saat saya memakai raket Yonek Nano Ray 68 Lite yang memiliki berat 78 gram dan balance point 296 yang masuk ke raket tipe VATV, saat melakukan smash rasanya kurang bertenaga. Tapi jangan khawatir, dengan bobot yang ringan, Asgardia Control dan counter attack mudah dan ringan untuk diayunkan. Tentu saja swing jadi cepat, sehingga dapat diandalkan untuk bermainan cepat, adu drive, dan bertahan. Karakter raket Raket yang memiliki fleksibilitas medium sampai medium flex, cocok untuk gaya bermain fleksibel dan bertahan. Semakin fleksibel shaft raket, maka momentum yang diberikan kekok lebih besar. Dalam artian, ada kekuatan tambahan dari shaft raket yang menekuk atau merenggang. Plusnya adalah, ada daya instan tambahan, atau heating powernya besar. Kemudian, getarannya minim, tidak segetar raket stiff, sehingga aman di tangan. Kekurangannya adalah, raket fleks membutuhkan waktu untuk kebentuk semula, sehingga untuk kontrol kurang bagus. Kekurangan lainnya adalah, untuk continuous smash tidak maksimal, kemudian main netting atau drop tipis dekat net, kurang bagus. Tentu raket ini bisa digunakan untuk pemain ganda ataupun pemain single. Tapi saya cenderung memilih pemain ganda yang lebih cocok menggunakan raket ini. Dan untuk pemain ganda sendiri, menurut saya pemain depan sangat cocok untuk menggunakan raket ini. Demikian video review spesifikasi dan komparasi kali ini. Semoga informasi ini berguna buat kalian yang akan membeli salah satu dari raket ini. Buat kalian yang sudah menggunakan raket ini, bisa menceritakan reviewnya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like atau komen jika ada tambahan atau koreksi. Juga silakan di share ke teman-teman kalian. Bantu dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dengan dukungan kalian, maka saya akan tambah semangat untuk berbagi informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.